Tim Inafis Polresta Samarinda minggu sore memasang garis polisi pada salah satu rumah di Jalan Kauman Harapan Baru Lojanan Ilir Samarinda. Garis polisi ini dipasang menyusul kematian Sudariadi, sang penghuni rumah. Kecurigaan warga terhadap kondisi Sudariadi setelah rumahnya tidak dibuka saat hari sudah siang. Untuk memastikan kondisinya warga mendatangi rumah tersebut. Dari upaya tersebut diketahui jika Sudariadi sudah tidak bernyawa. Bangunan. Bangunan ya? Tinggal sendiri atau? Sendirian. Memang sudah lama tinggal sini ya? Empat bulanan. Empat bulanan. Jadi pertama kali Ibu, lihat bagaimana pertama kali Ibu? Tidak keluar lagi Bapak ini atau bagaimana? Curiganya? Saya tuh karena beliau ini biasa jam 10, di bawah jam 10 itu pintu tidak pernah buka kan. Karena beliau walaupun sehat biasanya agak siangan, apalagi libur kerjanya. Jadi saya pikir ini karena tadi malam dipanggil suami saya, beliau masih nyahut. Tadi malam masih nyahut? Masih nyahut jam 9-an. Dan tadi jam 10 bapaknya panggil, tidak ada. Saya bilang coba pintunya dibuka. Tim gabungan pun bergegas menuju lokasi untuk memastikan informasi tersebut. Informasinya dari warga sekitar, dia WA-11. Ada penemuan di kawasan informan GTS. Saya langsung mengecek ke lokasi kejadian, kebetulan A1 untuk informasinya. Selanjutnya untuk jenazah dibawa kemana? Untuk informasi jenazahnya mau dievakuasi ke rumah sakit AWS. Dan untuk penanganan ini melibatkan unsur mana saja? Kalau penanganan ini dari Polri TNI, Nafis, PMI, dan deken-dekenen lawan lainnya. Usai pemeriksaan awal, jasad Sudaryadi dievakuasi ke rumah sakit untuk Divisum. Polisi melengkapi pemeriksaan tersebut dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton!